Intro Pemirsa terima kasih PN Masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Ternyata masih ada oknum warga Nangnagal Kada membuang ratik di wadah nantelah disediakan pemerintah kota Banjarmasin Terbukti banyaknya ratik yang menumpuk di kawasan perempatan simpang Sungai Bilu Wan kampung Melayu Banjarmasin Meluber hingga ke badan jalan Serta menimbulkan bau menyengat Ternyata masih ada oknum warga Nangnagal Kada membuang ratik di wadah nantelah disediakan pemerintah kota Banjarmasin Terbukti banyaknya ratik yang menumpuk di kawasan perempatan simpang Sungai Bilu Atau kampung Melayu Banjarmasin Di tikungan jalan yang terdapat lahan kosong tersebut didapati Tumpukan ratik yang meluber hingga ke badan jalan Serta menimbulkan bau menyengat Pala bidang kebersihan wan pengelolaan sampah DLH Banjarmasin Ujar Marjuki, WTOKONI PRIMA TV Tengah hari Kamis 23 Februari 2023 Menyatakan, kurangnya kesadaran warga dalam menjaga kebersihan hingga koler membuang ratik ke wadah nang sudah disediakan Sampai membuang ratiknya ke lahan kosong di persimpangan jalan tersebut Bahkan wadah pembuangan ratik nang sudah ditutup pun masih saja terdapat tumpukan ratik nang telah dibuang oleh oknum warga Kebiasaan nangkai ini seharusnya ujar Marjuki harus sudah dirubah Karena tumpukan ratik nang kada terangkut bisa menimbulkan penyakit wan merusak keindahan kota Untuk mengatasi permasalahan ini, maka Marjuki pun berjanji akan mengerahkan petugas untuk kembali melakukan sosialisasi wan pengawasan Supaya keadaan lagi warga yang membuang ratik sembarangan Nah ini lagilah PR kita lagi nih Jadi tugas kita memang kalau ada lahan-lahan yang berpotensi Orang membuang itu menjadi problem masalah menjadi TPS Yang pasti ini TPS liar Artinya kami memang bagaimana nih harus bertindak Tapi lagi-lagi kita juga harus butuh kerjasama kan Semua pihak terutama wilayah yang punya wilayah untuk mengantisipasi itu Karena ya sifatnya liar ya artinya ini tidak dalam layanan kita Layanan untuk angkutan sampah Nah mudah-mudahan warganya juga Ayo tolong lah Karena kan di daerah situ sudah beberapa layanan kita Turung Sintak juga ada sudah di situ Setiap hari kita layani Apa yang menjadi alasan mereka membuang ke situ kan sebenarnya hanya alasan yang dicari-cari Maksudnya tidak ada tempat atau kejauh atau apa Kita sudah dekati dengan turung Sintak Marjuki menambahkan solusi penanganan ratik ini memerlukan adanya kerjasama dengan seberatan pihak Baik camat, wanlura hingga warga Dinasnya pun dengan menggandeng Satpol PP Banjarmasin akan memberikan sanksi tegas Bila nantinya didapati masih ada oknum warga yang membuang ratik ke kawasan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!